Bersiaplah karena disini kita akan memasuki dunia horor yang penuh misteri dan sensasi thrill dalam Chills and Trills. Tapi sebelum lanjut, di subscribe dulu ya guys. Jakarta memiliki banyak taman kota yang indah dan menarik untuk dikunjungi. Salah satunya Taman Langsat Maestik di Jalan Langsat Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Taman yang lokasinya tersembunyi di belakang pasar burung barito ini sangat cocok untuk bersantai dan piknik atau healing di tengah-tengah kota Jakarta. Disini pengunjung juga bisa menikmati udara yang sejuk dan juga pemandangan alam yang asri, mulai dari spot danau teratai, rumput hijau hingga pepohonan yang rindang. Namun dibalik keindahannya ternyata banyak juga cerita mistis yang terjadi disini. Konon, pada malam hari warga kerat melihat penampakan makhluk halus seperti kuntilanak hingga gendurwo di pohon-pohon Taman Langsat. Tak hanya itu, kemistisan Taman Langsat semakin bertambah karena cerita seram lain yang muncul. Konon, bau-bau aneh dan suara tawa sering terdengar di tempat ini. Tak heran, Taman Seluas 3 Hektare ini juga disebut-sebut sebagai Taman Paling Angker yang ada di Jakarta. Inilah yang membuat aktor tampan Lionel Hendrik Tikoalu penasaran dan tertarik mengunjungi tempat ini. Guna mengungkap kembali misteri yang tersembunyi di Taman Langsat ini. Selamat malam pemirsa, gue Lionel Hendrik Tikoalu. Gue pengen ngajak lo semua ke salah satu taman yang ada di tengah-tengah kota Jakarta. Lo pengen tau apa sih yang pengen gue kunjungi? Lo pengen tau kan taman apa? Yuk, sini. Taman Langsat. Taman Lansia Langsat. Kenapa gue pengen ngajak lo semua kesini? Jadi oke disini banyak orang yang suka lari-lari pagi, banyak yang suka kadang-kadang ya pacaran lah atau ya anak-anak muda mau sehat-sehat sini. Tapi ada satu hal yang mungkin lo semua gak tau. Disini ada misterinya, men. Disini ada satu yang orang bilang ada energi-energi yang negatif disini. Dan gue pengen tau itu ada apa enggak sih sebenarnya. Karena gue orangnya, gue bisa yakin kalau gue udah ngeliat. Gue yakin oke ini ada oke kalau gue udah ngeliat. Jadi sekarang gimana caranya kita pengen tau yuk, gue pengen ngajak lo semua kita muter-muter dulu yuk. Kayak gimana sih rasanya ada disini, apalagi ini malam-malam pas banget kan. Katanya ada yang kayak gimana-gimana. Gue denger-dengar ada sosok-sosok yang hitam tinggi besar. Yang biasa masyarakat bilang itu Genruwo. Ada juga yang bilang ada sosok nenek-nenek. Ada ini tuh. Gue harus tau, gue harus ngerasain dulu disini. Yuk kita coba yuk. Gue pengen ngerasain jalan-jalan seperti apa sih rasanya disini. Suara bising kendaraan menemani awal penelusuran. Tim kami dan Lionel mencoba masuk dari bagian selatan dan langsung disambut oleh suasana taman yang asri dengan pepohonan yang rendang. Serta kali kecil yang air yang mengalir dengan jembatan yang ikonik. Disini juga ada sebuah gazebo tempat sebagian pengunjung duduk bersantai. Pemeran film Sawadikap itu kemudian berjalan menyeberangi jembatan yang di bawahnya terdapat sungai kecil. Kalau so far sih. Kayaknya masih fine-fine aja ya energi-energi disini. Mungkin kita coba kesana ke tempat yang lebih gelap kali ya. Bisa lebih endes. Rupanya taman ini juga digunakan sama orang-orang yang mungkin bisa kita bilang tinggalnya tidak menetap. Yuk kita ke sebelah sana kita cek lagi yuk. Menurut Lionel awalnya tak ada kesan horror atau energi apapun yang dirasakannya. Namun saat ia menerobos masuk dari gerbang belakang taman. Ia mulai merasakan sesuatu energi pekat yang membuatnya merinding. Tim kami dan Lionel pun mencoba mendekati sumber energi pekat itu. Sembari mencari tahu informasi pada warga sekitar taman langsat ini. Gue gak tau ya tadi waktu gue lagi sama si Satpam udah mulai-mulai deket. Gue ngerasa ada sesuatu yang aneh. Tapi mungkin kita bisa tanya. Ada rumah di dalam. Padahal tadi kita gak ngeliat ya. Mungkin kita ke dalam sana. Ini luas banget men. Kita tanya-tanya. Suat malam pak. Menurut penjaga taman ini ada 4 titik di taman langsat yang terkenal dengan kehororannya. Yang pertama adalah sumur, pohon kelapa doyong, kemudian pohon beringin dan kantil. Tim kami dan Lionel pun berkesempatan menelusuri spot angker pertama yang disebut-sebut angker. Yakni sebuah sumur tua yang dibangun pada tahun 80-an dan memiliki kedalaman sekitar 3 meter. Penjaga taman bercerita di waktu tertentu sosok makhluk astral seperti sosok perempuan berbaju putih sesekali menunjukkan eksistensinya. Selain itu penjaga taman tersebut juga mengaku pernah dikejutkan dengan suara tawa seperti kuntilanak. Bapak udah tinggal di sini? Udah lama pak? Saya kalau tinggal di sini belum lama. Tapi kalau kerja di sini udah 38 tahun. 38 tahun coy! Umur gue lebih muda! Oke pak, ini pas banget nih. Pas banget saya ketemu sama bapak. Bapak pernah gak sih pak? Kayak ngalamin satu kejadian-kejadian yang aneh banget pak? Sekarang ya enggak ya. Kalau dulu memang. Ya kira-kira tahun 80-an lah. Ya macam-macam sih yang namanya. Padahal kalau lagi contohnya nih. Kalau misalnya peresmian taman mini kerja. Kan tahun 75 di resmi. Saya kan mesti angkat tanaman. Mesti kita gali. Oke oke. Nah kalau misalnya gali kan mending kalau gak hujan. Kalau misalnya hujan. Ya kadang-kadang kan ya apa sih ya kan gak takut. Kalau keadaan gelap kan kadang-kadang ketemu. Kadang-kadang ya buka tau-tau. Hilang aja. Oh jadi sempat ada sesuatu yang bapak lihat taman tiba-tiba hilang? Cuman saya nempatin di sini. Saya berani masuk ke sini. Saya juga istilah kasarnya tuh. Saya juga panggil ya. Yang pintar juga. Biasanya suruh pinggir-pinggirin di sekolah. Tapi bapak pernah gak sih. Atau ngeliat sendiri dengan mata kepala. Atau temen-temen cerita gitu. Ada apa sih? Ya kalau. Saya cerita gak sekarang ya. Ya dulu ya. Ya sering lah. Kadang-kadang kayak orang lewat. Cuman bayangan aja. Tapi ya kan. Gak kadang gak tentu ya. Saya kira orang lewat. Padahal kan orang gak ada lampu. Kadang-kadang gak ada bayi. Kan saya juga kan bingung. Nah di sini saya dengerin ada makam bapak. Bener apa tidak sih pak? Kalau makam saya kurang tahu persis ya. Kalau untuk makam ya. Cuman kalau pernah tahun 70-an. Karena kan dulu saya tuh dibesarkan. Itu dibawa beli-beli itu. Nah itu dulu tuh di pohon itu masih ada sumurnya itu. Itu ada di situ. Istilahnya kayak The Demit. Istilahnya kayak Jin lah gitu. Ada yang terdunggunya gitu? Iya. Itu sampai sekarang pun. Mungkin kalau yang ahli supranatural. Mungkin-mungkin ya ada. Coba kita cek yuk. Tadi kita habis ngomong-ngomong katanya ada sumur men. Gue penasaran banget sumur. Kayak gimana sih? Kemon. Oh pemirsa. Ini yang tadi dimaksud sama bapak. Ini sumur. Oh berarti dulu ini. Wah. Dulu ini adalah lumbung air. Jadi sekarang bisa dipakai sumur. Mungkin untuk mandi. Atau mungkin untuk masak segala macam. Ini men. Yuk kita buka. Assalamualaikum. Berapa meter ini ya pak? Enggak ini cuman segini aja. Cuman dalam dari sini ke bawah 3 meter. 3 meter sob. Oh ini sumur paling tua disini. Berarti bapak tadi kerja disini dari tahun 80 ya. Sampai sekarang masih ada. Kita tutup lagi yuk. Sopan santun men. Mungkin kalau dalam kalimat kita ya. Tapi gak apa-apa. Selama. Selama gue atau siapapun gak ganggu. Dan gue tetap yakin sama Allah. Dimana? Oh. Memirsa. Jadi katanya nih ya. Katanya di antara sumur tadi yang kita lihat. Sampai disini itu pernah ada. Pernah ada sedikit. Atau orang yang bilang ada penampakan disini. Itu kesaksian dengan warga-warga sekitar sini. Ya pak ya? Dari antara sumur situ sampai sebelah sini ya? Ya kelapa doyong itu. Oh yang ini? Yang doyong ini. Pohon kelapa doyong. Pohon kelapa doyong itu maksudnya begitu tuh? Ya itu. Nah itu ada yang disitu ada pohon kelapa. Kelapanya disebut pohon kelapa doyong. Yuk kita lihat lebih deket ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dibilang pohon dari pohon kelapa doyong itu sampai di sebelah sana. Yang sumurnya kita bilang kadang-kadang suka ada. Sebuah penampakan. Yang dibilang penampakan berbadan besar. Wah gokil nih men. Gue rada-rada gimana gitu. Mungkin di sebelah sana. Bisa lebih oke. Itu pohon kelapanya tepat di belakang gue. Tuh. Nah itu namanya pohon kelapa doyong dari situ sampai sebelah sana yang tadi gue bilang. Keberadaan arwah di suatu tempat bukanlah tanpa alasan. Umumnya hal tersebut diawali dengan sebuah kejadian atau tragedi. Menurut cerita yang beredar dahulu konon ada seorang pria yang disuruh bidan aborsi untuk mengugurkan tiga janin. Di bawah pohon bedingin besar di Taman Langsat ini. Setelah kejadian itu sering muncul penampakan hatu anak kecil yang menyiramkan. Terutama saat malam hari. Sumur lainnya menyebutkan pernah ditemukan mayat wanita yang dibuang persis di sumur tua Taman Langsat. Dan dari sanalah tempat ini menjadi angkar. Saya mau tanya pak. Tadi saya berjalan-jalan masuk ke dalam nih pak. Sebenarnya pak ada apa sih pak di Taman Langsat ini? Sejarahnya dulu kan pernah kata-kata orang-orang ya. Itu kan ada di Ganderwo, ada Buntilanak atau macam-macam. Yang sesudahnya itu kan di waktu tahun berapa itu saya rupa lagi tuh. Yang ada yang penangkap hantu tuh yang namanya dipimpin apa. Oh ya ada yang kayak gitu pak? Iya. Nah itulah mulai dari situ sampai sekarang ya Taman. Oh berarti dulu memang ada cuma sempat di dalam kata tuh pembersihan gitu pak ya? Pembersihan ya. Malam-malam disini pernah mengalami satu kejadian apa gitu yang gak biasa? Ya kalau kadang-kadang ya ada tapi ada rupa gak ada. Eh ada suara gak ada rupa gitu. Ai mati. Suaranya tuh laki-laki apa perempuan? Ya suara tuh kadang-kadang ya suara orang tua atau suara perempuan gitu yang ketawa-ketawa gitu. Wah berarti pak Basuki ini berani juga ya malam-malam. Tapi teman-teman masih banyak biasa pak kalau sampai malam? Kalau dulu sih malam jarang. Gini hari sudah sepi dulu sih. Waktu 1996-1995 masih sepi. Pernah gak sih pak ada orang yang pernah ngalamin satu kejadian aneh disini. Abis dia ngalamin terus dia ngobrol disini? Pernah dulu. Oh dulu pernah ada yang lari? Ada yang lari ketakutan. Katanya dikejar apa tau gak tau. Untung gue gak dikejar-kejar tadi. Oke pak Basuki terima kasih ya. Udah mau ngasih tau kita sedikit informasi. Rupanya memang di Taman Langsat ini dulunya memang ada yang seperti itu. Cuman sempat ada pembersihan. Tapi sekarang juga ada orang sempat lari juga kabur. Berarti mungkin masih ada sisa-sisa kali pak? Sisa-sisa mungkin ada juga. Mungkin orang namanya orang keadaan alam sih. Iya sih bener. Wah Pak Mirsa denger gak tadi? Sebenernya juga masih ada. Meskipun ada pembersihan ya namanya alam kan kita juga gak tau kan. Bisa aja yang namanya emang udah pergi itu diba datang lagi. Sama aja kayak rumah. Gue sih nganggepnya seperti itu. Merasakan energi yang aneh di Taman Langsat. Leonil mengaku dirinya sempat sakit perut. Menurutnya banyak orang menganggap hal itu dipercaya sebagai reaksi tubuh terhadap energi tertentu. Gue rasain tadi di waktu gue pertama kali dateng tuh. Masih di depan yang banyak lampu sih biasa-biasa aja ya. Karena masih banyak orang dan masih banyak suara, masih banyak cahaya. Setelah gue tadi. Sedikit-sedikit masuk ke belakang. Itu auranya beda banget sob. Asli. Apalagi pas abis gue ngobrol sama Pak Sam tuh. Abis ngobrol sama Pak Sam dikasih tau sama dia. Pas kita bawa yang ada kelapa doyong. Di antara kelapa doyong sampai sumur yang tadi kita lihat. Yang dibilang ada penampakan tinggi besar. Tinggi 5 meter yang orang-orang biasa bilang katanya ada genruwo. Itu beda banget dan gak enak banget. Gak tau mungkin karena udah dari omongan orang. Cuman yang gue rasain setelah gue biasa-biasaan aja emang gak enak. Gue mau ngomong juga kayak kayaknya gak boleh deh ngomong disini. Dan gue juga tidak bisa melihat seperti paranormal yang lain atau orang yang punya kelebihan. Tapi setiap manusia bisa merasakan. Itu yang gue rasain aneh banget di belakang sama di depan bedanya minta ampun. Kalau misalnya dibilangin merinding atau lemes itu gue lebih merinding waktu pas gue lagi di belakang. Itu aneh banget asli. Kalau misalnya dibilang lemes alhamdulillah enggak. Karena satu, gue sempat dibilangin sama teman-teman atau sama orang-orang tua dulu. Tetap keyakinan kita sama Allah SWT. Yang lain memang ada. Gue lebih ke arah menghargai yang lain itu aja. Tapi gue tetap yakin Tuhan gue satu. Itu perut gue sakitnya minta ampun. Gue gak ngerti. Gue makan tadi pagi terakhir. Gue gak makan apa-apa lagi yang aneh. Tiba-tiba sakit banget. Karena ada yang bilang itu adalah kayak satu interaksi. Gue juga gak ngerti. Gue gak paham. Cuman yang tetap pemahaman gue adalah gue lagi sakit perut aja. Tapi kalau buat teman-teman yang lain. Kalau misalkan memang masih jiwa muda kayak gue penasaran. Tetap inget aturannya. Setelah penelusuran ternyata kisah angker memang masih menyelimuti Taman Langsat. Sampai hari ini hingga ada aturan yang melarang pengunjung memasuki kawasan taman ini. Setelah di atas pukul 6 sore. Meski dianggap angker, Taman Langsat tetap menjadi favorit warga Jaksel. Untuk sekedar melepas penat dari rutinitas hari-hari. Sekian dulu videonya. Kalau suka langsung aja di like, subscribe, dan jangan lupa di share. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax